oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekarang kita akan belajar makeover instagram dengan template yang sudah ready tetapi kita pakenya itu di dalam aplikasi kanva bukan di web jadi ini ada dua versi ya nah caranya ini seperti ini kan nanti teman-teman saya kasih file ini ya teman-teman caranya klik masuk ke drive ya nah kalau sudah teman-teman klik tanda tiga pojok kanan atas teman-teman klik download ya download ini diklik nah kalau sudah ada tulisan item di download yaitu berarti sudah ada di gallery download nah sekarang kita ke kanva teman-teman klik tanda plus pojok kanan bawah ini tanda plus pojok kanan bawah ini diklik terus teman-teman klik ukuran khusus ini ukuran khusus diklik nah satu kotak instagram itu adalah 1000 jadi lebarnya kita butuh tinggi eh lebarnya kita butuh tiga dan tingginya kita butuh tiga sesuai template-nya masing-masing ya teman-teman kebetulan template kita tadi eh tiga ke atas dan tiga ke samping jadi kita cukup aja isi 3000 kali 3000 kemudian buat desain baru terus kalau sudah teman-teman klik gallery kalau di gallery nggak ada teman-teman klik unggahan ya ini di gallery itu langsung ada langsung diambil atau teman-teman klik unggahan kalau teman-teman galerinya enggak ada klik unggah media terus ini pilih file download nah ini terus diambil ini diambil diklik nah sudah ada di sini teman-teman klik nah ini sekarang kolom-kolomnya jadi putih ya teman-teman bukan jadi hitam terus kita tarik ke atas nah terus ini ada buletan kecil buletan kecil ini kita tarik ke bawah nah ini nah terus kemudian ini kan ada garis hijau ini ya ini kita kunci kita klik kunci nah sampai di pojokan sini ini ada gambar kuncinya ya ini sampai ada gambar kuncinya di pojokan terlihat ya teman-temannya ada gambar kuncinya kemudian kalau udah teman-teman klik tanda plus pojok kiri bawah untuk memasukkan gambar teman-teman pilih gambar yang mau dimasukkan mana misalkan ini saya mau masukkan ini dipasin ya nah kemudian kita cek ke bawah kita kasih posisi dan dimu dan klik mundur dimundurin nah kayak gini kalau teman-teman tulisan mundur atau majunya ini nggak keluar itu berarti faktor sinyal ya teman-teman kadang-kadang memang seperti itu ya kadang-kadang nah terus klik plus lagi klik tanda plus lagi unggah media lagi cari fotonya saya foto saya simpan di WhatsApp image ya Oh ini saya mau masukkan produk-produk apa aja sih jualan di muda digital ID ya bisa memasukkan misalkan ini tari ya teman-teman ya saya skip dulu ya teman-teman biar cepet ya nah ini yang udah ketemu saya ketemu ini saya klik ya terus diklik lagi ininya diklik lagi terus dipasin taruh ke sini lagi nah biar masuk ke dalam posisi harus bergaris gini semua ya teman-teman ya itu terus kita scroll ke bawah kita klik posisi lagi kita mundurin lagi nah ini dah kan sudah mundur ya kalau enggak enggak gitu nanti dia jelek tampilannya harus diundurkan ya teman-teman ya bentar tadi kurang gede bentar ya butuh kesabaran ekstra kok kayak gini nih nah nah terus dipunturin lagi oke terus klik tanda plus lagi pilih produk lagi unggah media saya poslah nah sudah kepilih produknya saya klik lagi saya masukin ya saya masukin ya saya masukin ya 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 cermatan ya teman-teman ya terus posisinya dimundurin lagi terus klik tanda plus pojok giri bawah lagi, unggah media pilih produknya saya izin pilih produk dulu nah teman-teman kalau yang ini kan kecil-kecil sekali ya biar bisa masuk gini, kita gedein gini kita cubit ya, pakai tangan dilebarin, terus klik plus klik misalkan memasukin ini ini kan perlu kejelian ini kan ini kita gedein udah masuk belum sih ke kotaknya khawatirnya tuh belum masuk gitu nah kan kayak gini nih kita scroll yang paling bawah ini ya, liat, paling bawah ini scroll pakai tangan terus cari posisi terus klik mundur lagi biar mundur ke dalam bingkai nah tau bedain mundurnya gimana sih itu tuh gini misalkan ini ya ini kan gini nih itu dimunturin tuh jadi mundur ke belakang ke dalam bingkainya gitu jadinya cantik terus kita klik plus lagi misalkan ini kita pasin lagi soalnya kalau gak di zoom gini tuh kita gak kelihatan nah ini kan putih-putihnya ketimpa ya nanti kalau kita mundurin dia akan masuk ke dalam bingkai jadi putih-putih elemennya tuh gak tuh kan ini kan maju ini kan mundur putih-putihnya loh tuh kelihatan putih-putihin loh teman-teman nah ini kan jadinya maju gitu kelihatan nah terus kita tambah lagi ini tuh aja ya teman-teman digedi-gediin gitu ya saya masuk-masukin dulu ya saya push dulu ya nah terus di ininya itu kan dikasih tulisan ya teman-teman teman-teman caranya klik tanda plus terus klik teks ya tulis misalkan kita klik plus klik ikuti webinar misalkan terus di gedein ya ini terus tulisannya kita kasih putih teman-teman scroll ke bawah lihat ke bawah ada huruf A ini ya nah ini kita pilih warna putih biar kelihatan tuh kan terus ini lagi diisi suka-suka teman-teman ya diisi apa saya skip dulu lagi nah teman-teman sudah sukses semua kan sudah apa sudah terisi semua sekarang kita klik tanda panah pojok kanan atas terus kemudian klik simpan sebagai terus klik unduh nah kita tunggu nah kita tunggu sampai dia seperti ini berarti sudah muncul ke galeri nah setelah itu kita ke gridmaker for instagram terus nanti di upload satu-satu ya ini kita ke gridmaker dulu bentar gridmaker saya mana bentar ya bentar saya push dulu nah ini sudah ketemu ya gridmakernya itu kayak gini ini saya klik kemudian teman-teman klik gridmaker ini ini di klik ya ini di klik di klik terus pilih fotonya yang tadi yang barusan di upload biasanya muncul paling atas ini di klik nah terus pilih yang 3x3 ini kalau sudah teman-teman klik checklist ini nah ini teman-teman suruh lihat iklan dulu sampai selesai teman-teman lihat dulu kemudian teman-teman klik tanda silang pojok kanan atas nah sekarang disini kan tampak bayang-bayang ya teman-teman ada angka 1 kelihatan gak ini ada angka 2 ini ada angka 3 angka 4 angka 5 angka 6 angka 7 angka 8 angka 9 nah ini caranya teman-teman klik satu-satu dari angka 1 sampai angka 9 kemudian teman-teman klik pilih pilih fit ya ini contohnya ya bentar misalkan angka 1 dulu terus ini kan ada pilihan nih teman-teman klik yang fit nah gitu cuma nanti ini kalau saya teruskan ke instagram itu akan akan ketutup karena tidak bisa direkam ketika dari grid maker ke instagram jadi intinya teman-teman upload aja ini satu-satu itu pilih yang fit kemudian lakukan seperti biasa ketika teman-teman upload di instagram oke teman-teman ya makasih ya semoga bermanfaat terima kasih ya terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati